Miliano Jonathans, seorang talenta muda berbakat dari VTC Anem yang tengah menarik perhatian publik sepak bola Indonesia. Dalam waktu dekat, winger muda ini berencana untuk memperkuat tim nasional Indonesia dan membawa harapan baru bagi para pendukung Garuda. Latar belakangnya yang kaya akan cerita menarik dan bakatnya yang luar biasa membuat Miliano Jonathans menjadi sosok yang patut diperhatikan. Sekitar sebulan lalu, keluarga Miliano Jonathans mengunjungi Jakarta dan kehadiran mereka mengejutkan penggemar sepak bola Indonesia, terutama para pendukung fanatik tim Garuda. Momen ini menjadi sorotan berkat unggahan Hamdan Hamedan, staf ahli kementora di Instagram story-nya yang memberikan kabar baik mengenai Miliano. Miliano Jonathans, yang bermain sebagai sayap kanan, mengungkapkan keinginannya untuk segera kembali ke Indonesia. Ia mengaku sangat merindukan masakan neneknya di sini. Kedekatannya dengan Indonesia disebabkan oleh ikatan emosional dan kenangan indah yang dimilikinya. Miliano memulai perjalanan sepak bolanya sejak kecil. Pada usia 4 tahun, ia sudah bergabung dengan klub amatir lokal Anhemse Boys dan bermain di sana hingga usia 8 tahun. Setelah itu, ia bergabung dengan Akademi VTC, meskipun pada saat itu tidak ada tim untuk anak laki-laki di bawah usia 8 tahun di klub tersebut. Ia resmi bergabung dengan VTC pada usia 9 atau 10 tahun. Perkembangannya di Akademi VTC sangat mengesankan. Dari tim U10, ia terus berkembang dan pada usia 16 tahun, Miliano dipindahkan ke Jong VTC, tim U21 yang berada satu tingkat di bawah tim utama. Setahun kemudian, pelatih melihat perkembangan yang signifikan dan memutuskan untuk memberi lebih banyak kesempatan berlatih dengan tim utama. Pada usia 18 tahun, ia meraih tonggak penting dengan debutnya di RADC. Dukungan dari keluarga yang hadir di stadion menjadikan debutnya sebagai momen yang sangat spesial. Dengan usia muda yang baru menginjak 20 tahun, Miliano Jonathans mencuri perhatian pasar transfer dengan harga pasaran yang mencapai 6,08 miliar rupiah. Sebagai pemain sayap kanan, Jonathans menunjukkan potensi yang mengesankan, menjadikannya sebagai salah satu bintang muda yang memiliki potensi tinggi untuk membela tim Nas Indonesia. Selain prestasinya di lapangan, Miliano memiliki hubungan spesial dengan Indonesia. Walaupun jadwal kompetisi yang padat menghalanginya untuk mengunjungi Indonesia tahun ini, keluarganya telah mengunjungi Indonesia dan sangat menyukai budaya di negara ini. Nenek dari ayah saya berasal dari Depok dan sangat pandai memasak. Keluarga saya baru-baru ini mengunjungi Depok dan mereka sangat terkesan dengan sejarah serta budaya di sana, ujar Miliano. Ia berharap bisa segera kembali ke Indonesia di masa yang akan datang. Miliano menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemarnya di Indonesia. Ia berharap bisa membela tim Nas Indonesia di masa mendatang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendukung saya. Siapa tahu, kita bisa bertemu di masa depan, tutupnya dengan penuh harapan bisa membela tim Nas Indonesia. Dengan segala bakat dan dedikasinya, Miliano Jonathan siap menjadi aset berharga bagi tim Nas Indonesia. Komitmennya untuk membela tim Nas Indonesia serta kecintaannya pada budaya dan kuliner Indonesia menambah kedekatannya dengan para penggemar di Indonesia. Harapan besar menyertai langkahnya, dan seluruh mata kini tertuju pada perkembangan karir Miliano selanjutnya. Semoga impian Miliano untuk berkibar di kancah internasional bersama tim Garuda segera terwujud dan mampu membawa kebanggaan bagi Indonesia.